selamat sore disini udah sore nih di kota mana kendari ya dan saat ini saya berada di museum apa pak ya museum provinsi suruh laut si tenggara ya atau di kendari ya bersama orang ganteng ya Bapak kepala museumnya Pak siapa nama Pak Alhamdulillah Pak Laudin Pak Laudin tuh ya kan luar biasa kan jadi pemirsa nanti bisa tahu apa sih isi daripada museum ini nah kita tanyakan dulu Pak sebenarnya museum ini menyimpan apa saja pokoknya ada satu-satunya di anu apa provinsi kendari ini Pak jadi museum selalu Tenggara ini termasuk museum umum umum ya jadi kami telah menyimpan beberapa jenis koleksi yang pertama kami menyimpan koleksi biologi kemudian ada koleksi biologi ada etnografi ada arkeologi ada historiknya dari sepuluh jenis koleksi kami telah membagi-bagi koleksi tersebut tapi kedua termasuk cagar budaya ya sebenarnya musim ini termasuk cagar budaya iya kedua juga ya udah tua jadi nanti saya minta mau geling-geling mau lihat saya kan baru pertama Pak kemarin Pak boleh-boleh ya tahun pemirsa kami ya seperti apa isi dari pada koleksinya ya dengan Bu Eni ya oh iya ya Pak saya izin Pak ya terima kasih banyak Pak ya langsung saja Pak ya pemirsa yuk kita ikutin yuk ke ruangan seperti apa ya ruangannya ya pemirsa sekarang saya udah ketemu Bu Eni ya ini mah Bu Eni mah udah kawan lama udah di cantik nih ketemu juga akhirnya aku ke kendari waktu itu aku mau dibau-bau ya makasih banyak buat temen-temen kita terangin yuk ini apa sih kira-kira nih ya iya ini koleksi remaja siputawaki butuh laki beda lagi sama itu ya dibutuh beda oh jadi masyarakat itu agak dekatan yuk ini waktunya tangannya langsung lah Hai kalau itu semua itu di depan Oh di samping kiri dan bakat terus mungkin agak tinggian ya kalau ada yang agak setengah badan gitu kali ya tuh pemirsa kalau nggak percaya kemahri ke museum apa namanya provinsi Sulawesi Tenggara ya karena kedari lah pokoknya kan nih satu-satunya museum di sini ya tadi ada kunyasar kono-kono di sini akhirnya ketemu juga sama Bu Eni ya yuk kita ikutin lagi ke mana ya ada yang koleksi yang aku pernah ibu ceritakan itu penasaran saya ada ya itu di ruangan sana ada di outdoor dulu yuk kita ke outdoor dulu yuk 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 aduh aduh kita bisa masuk ruangan dulu seperti apa sih dalamnya saya penasaran juga lho rambani ya bu ayo ayo yuk ya di sini wah pinuh-pinuh ini ini ada beberapa simbol simbol ya ini LIVE ini ini udah tutup makannya ya di sini yuk 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 wah presiltri kan ada ini pesta keolehan koleksi pak enggak maksudnya kulu apa ini mulai dari kendali terus ini yang buton ini ya iya buton ini deket dong kamu di pesta deket pak karena jauh jauh ya pemeriksa yuk ke koleksi geologi koleksi geologi iya nah kakak ini pokoknya peta-petanya komunik beranget ya iya peta ini menggambarkan dengan potensi potensi dekara hasil tambang nikel emak terkenal di nikel campanya ini 10 ini apa ini ini jenis batuan ini nikel ini termasuk ini juga iya kalau nikel yang sebelah sini ini komerisan nikel itu saya belum tahu juga ya mahal kan ini mah jadi ada tanah yang mengandungi terif nikel iya iya jadi seperti tadi sampai kepalanya disini ada geografi geologi biologi etnografi etnografi iya komplek banget pemeriksa budaya ada kan iya budaya di 3 eleman kita Anyway tempat wakti biologi Biji biologi yah ini di perindahan alam penghasilan laut ya wih penghasilan laut, demikian satu ya tuh jadi bukuan kamer kemudahan itu seperti ini asli ya wih, wih, buatan laut ya dan kalau lihat ini, ini Anoa Anoa kan itu hewan engem ya dari sunra jadi ini seperti dia jadi ini hewan asli yang diawetkan ini asli ya iya iya ini Anoa pemirsa jadi memang arti seperti ini ya kalau Anoa itu mungkin di situ menjangan atau... bukan, beda lagi ya Anoa memang beda Anoa bedanya jadi apa namanya saya memang aneh ada di sini aneh ada di sini yuk kita pemirsa, kita pindah ke ruangan sana yuk yuk wih luar biasa ini yang disebutkan buku dayanya seperti apa namanya tempat menangkan nasi yang berbeda ya iya wih ini mantap ya terus ini alat tradisional 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 terus ini juga ini yang digantung ini buat hari-hari ya ada gimana sih? iya ini dari pandan yang kanyang wuuu emang digantungin begini? iya biasanya tidak tradisional maksudnya mereka wawas itu mereka ada seperti ini ini untuk apa sih penyimpanan apa sih? biasanya makanan makanan ya bukan nari-ari bukan? iya gari nari-ari makanan supaya gak ada semut iya dulu juga hari Jawa buat saya begitu iya nah ini oh tradisional apa? musik bukan? bukan bukan oh mainan tradisional iya provinsi Sulaw Setenggara iya luar biasa ini juga kalau ini iya perliasan ya iya oh ibu gak pakai kalung gini ya kalau ini kan biasanya digunakan iya 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 terus saya pernah dengar Trista ini cuma ada yang apa? orang meninggal apa? karena kita cobi sorongan iya pemirsa yuk kita ikutin yuk iya cobi sorongan jadi kolesinya itu di dalam ruang kolesi ardeologi ini tadi yang beramanya orang yang udah meninggal tapi pak ini tanya-tanya sesungguhan iya ini 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 kan ini 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 kalau yang ini kolesi sorongan sorongan iya sorongan ini ini jadi sekilas biasanya kalau orang tanya ini apa ini? ada pintunya pintu pintu tapi padahal ini ada di mayat di dalam ini? iya untuk mayatnya? iya untuk mayatnya jadi koleksi ini ditemukan di kolaka lutara kolaka itu di sebelah barat di sebelah barat iya di ini ada komponen kolaka kolaka lutara iya 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 jadi jadi dia berbalas dengan komponen kolaka ini masih ada tulang-tulang ya bener? iya jadi asli 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 ruangnya itu sebenarnya ada di dalam peti sorongan iya cuma ini dikeluarkan iya supaya di luar supaya kelihatan jadi kalau sejarahnya ini dulu kan masih jaman antingisme jadi masyarakat eh belum ada agama gitu kan ya iya ada agama masyarakat keluarga utara mereka kalau yang sosialnya tinggi meninggal di tapi kolaka itu terkenal sekarang iya sama warupani itu kan mana? yang itu loh tempat itu madrata apa namanya itu wari wari itu ya bener disana kan itu kan kayak kolaka itu kan masih satu yang perkenal dengan ee tambah iya iya itu apa namanya itu loh kebuatan apa namanya-apa yang bahasa bahasanya mandarin apa apa itu kan ya kan ada itu ya tapi kurang traffic sih ya ya makanya gak ada denger bawah iya nah ini apa nih kalau ini kabah yang kabah pas jalan bukan di Gua Saipa wajah wajah saya lihat yuk kita lanjutkan yang di outdoor aja capek banget makanan itu mereng udah tutup iya iya kabah kita disana dulu luar sana oke 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 ini namanya koleksi siapa bu ini historica wah ada pedang buahnya ini luar biasa foto-foto luar biasa tapi luar biasa tapi luar biasa ya iya iya wajah wajah iya wih mata uang mana kan uang jadi dari kain kenun kain kenun pemirsa nih mata uang kan uang dari kain kenun ada aja ya kemarin saya ke rapung ada uang mata mata uang ini ada uang mata uang uang dari kain kenun kain kenun tapi khusus untuk di ini ya di kerajaan kerajaan buton kerajaan buton ya bener oh iya waktu itu saya ke sana dikasih unjuk juga iya ada apa mata uang seperti ini wih mantep ya ini juga ya iya kalau ini jamannya presiden pertama presiden suprano dan selanjutnya presiden kedua kelas wih mantep gue anak banget koleksinya wih yuk kita ke pemirsa yuk kita ada tadi ya bu pemirsa kan dia hih maka saya baru nemuin temen baru lagi disini nih saya paksa saya targa dia lagi kerja biarin aja namanya siapa lupa saya ibu seri seri ya seri hati ya jadi ini kan pemirsa biar tahu kita kan temen-temen disini ini coba terangin ini apa nih kalau kok kayak gini gitu loh ya ini adalah perahu dari suku Bajo suku Bajo suku Bajo Bajo kan bukannya apa ente kita ada juga suku Bajo yang perkampungannya yang ada di dalam tadi ada ya wih aku tadi lihat udah ada terus ini kok supaya nggak hujanan ini pakai ini nih tuh pemirsa lihat tuh ini pakai ini terus ini pemandu ini cantik banget ya karena memang lagi kerja lain tadi lagi ini saya tarik gitu biasa jadi nanti kita akan terus melanjutkan ya Mbak Sri ya saya akan lanjut ke mana masjid yang di atas laut itu terus wisata kuliner mau ikutnya mau ikutnya yuk ini pemirsa yuk kita kembali ke Mbak siapa tadi Bu Eni ya ya tadi mau jelasin tentang mobil presiden kemudian ada itu ini sukses ya warga musium jantiku mobil yang ada di musium DKI Jakarta yang musium Juang 45 ya mobil apa sih oh ini kan mobil presiden oh ini mobilnya di 7 87 masih asli masih bisa berfungsi belum enggak enggak ya masih oh ini udah 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 berfungsi ya saya udah udah berfungsi lagi jadi ini tahun 78 maaf tapi yang ini sama nih yang ini nih ya yang ini sama ya jadi ini koleksi-koleksi pemirsa yang di outdoor ya jadi memang musium ini luar biasa ada yang di indoor dan outdoor ada di dalam hatinya Bu Eni ada yang di luar hati Bu Ani Bu Eni ya kan gitu ya nah terus tadi saya lihat apa namanya ikan hiu itu apa itu ya ikan paus ikan paus yuk iya kita bisa ke sana lihat boleh yuk pemirsa kalau penasaran kita lihat ikan paus iya wah luar biasa nah ini ya ikan pausnya ya wah masuk ke dalam sini ini ini bener-bener asli ya ini asli rangka wih ini kan paus nabi ikan paus biru ini kayaknya saya pernah lihat di kupang ya di musim kupang iya iya jadi ini panjangnya dvm wih tapi jadan yang sana kayaknya Pek iya wih bener-bener ya wih memang Bu terima kasih Bu memang apa namanya museum provinsi ya apa namanya Tualis Tenggara Tualis Tenggara ini luar biasa pemirsa ya jadi tetap kita salam museum museum di hari Bu Wabah